kita langsung aja masuk ke halaman delegasi tadi satoshi nah ini untuk maksimum depositnya sampai 6, sekian-sekian terlihat oke saya akan total deposit untuk satu saja akan saya delegasikan oke kita tekan delegate transaksi nah ini sudah masuk setelah ini kita tinggal konfirmasi saja salam jumpa kembali dengan saya mas brunet dimanapun anda berada saya akan melanjutkan dari video beberapa waktu bagaimana cara mengoperasikan satoshi rantai tesnet yang beberapa minggu yang lalu saya telah membuat atau memberikan video tutorial bagaimana cara membuat wallet di metamask ini metamask anda bisa saksikan pada video rekomendasi di atas atau anda bisa klik linknya di bawah video ini di kolom deskripsi mengenai pembuatan wallet di metamask oke untuk langkah berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peluncuran delegasi fungsi dari tesnet ini peluncuran fungsi delegasi di tesnet yang anda bisa klik untuk kolomnya di sini anda bisa baca mengenai peluncuran fungsi terbaru ini oke saya akan menjelaskan secara detail dengan kutipan bahasa indonesianya kami sangat senang mengumumkan bahwa orang-orang sekarang dapat menambang di satoshi tesnet ada dua cara untuk berpartisipasi baik dengan menjalankan validator note atau mendelegasikan tbtc ke validator yang ada mulai hari ini anda dapat mempertaruhkan dan mendelegasikan tbtc anda ke validator tesnet untuk membagikan sistem penghargaan dengan mereka untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya ada instruksi silahkan baca cara mendelegasikan dalam beberapa minggu mendatang kami akan merilis merilis program dan instalasi validator instruksi anda juga dapat menjalankannya sendiri di not validator segera tetap di sini untuk pengoperasian rantai tesnet ada beberapa tahapan tentunya anda bisa masuk ke browser blockchain di tes btcs network anda untuk mengambil token gratis faucet ini anda bisa juga saksikan pada pembuatan walet yang sudah saya berikan tutorialnya mengenai ini beserta pembuatan waletnya bisa anda saksikan terus yang berikutnya adalah langkah berikutnya mainkan dengan tes swap ini ini akan saya berikan tutorial untuk terakhir kali anda saksikan video ini India akhir yang terlebih dulu saya akan jelaskan cobalah menambang di satoshi tesnet dengan menggunakan validator tes btc network bagaimana caranya Oke kita mulai saja untuk menggunakan menambang di satoshi tesnet menggunakan validator pertama kita masuk pada metamax kita masuk metamax dulu Oke saya buka untuk passwordnya Hai ah di sini saya sudah masuk pada walet yang saya buat beberapa saat yang lalu kita tombol saja untuk menjalankan validator kita tekan browser Oke kita tekan browser dulu nah kita masukkan dulu kita kita ambil alamatnya untuk tes btc Oke kita ambil kita bisa tekan di sini untuk pencarian kita tempel Hai nah ini saya sudah masuk ke satoshi chain explorer terlebih dahulu kita cek apakah sudah login ternyata saya saya sudah login dalam satoshi tesnet ini Oke untuk berikutnya kita buat halaman baru Hai tambahkan Hai B kita ke halaman baru kita copy untuk halaman validator ini saya akan copy dulu kita masuk pada pencarian url-nya tempel di sini oke nah ini satoshi tesnet validator sebelum kita lanjutkan untuk langkah berikutnya Anda harus masuk ke validator ini untuk saat ini saya sudah masuk ke konek satoshi tesnet ini biasanya kalau yang baru akan muncul muncul seperti tanda di bawah ini untuk mengonektikan Anda jika muncul langsung saja dikonek nanti ya seperti ini terlihat di layar Anda lihat nah terus kita cek di sini apakah sudah konek nah kalau sudah ada tulisannya satoshi tesnet ini dengan kode kita ini berarti sudah konek nah bagaimana cara selanjutnya Oke kita Scroll ke bawah Oke disini terlihat penjelasan validatornya kita lihat untuk penjelasannya di dalam komisi komisin nah kita tekan ini untuk komisinya oke nah disini penjelasannya nah ini jika kita jelaskan secara bahasa Indonesia semacam ini oke sudah saya translat validator dapat menerapkan komisi pada bagian dari pendapatan yang pergi ke delegator mereka komisi ini ditetapkan sebagai persentase setiap validator bebas mengatur komisi awal komisi harian maksimum tingkat perubahan dan komisi maksimum Oke untuk yang lebih lanjut penjelasannya oke saya masuk dulu kita geser untuk APR nya ini jika ditranslatkan semacam ini berbunyinya tingkat persentase tahunan APR adalah tingkat tahunan bunga yang dibayarkan kepada delegasi perhitungannya adalah berdasarkan pendapatan validator ini dua hari yang lalu itu tidak diperparah dan diperbarui setiap 24 jam oke untuk langkah selanjutnya setelah ini setelah semua status terkonek kita bisa pilih untuk validatornya kita speeder note kita pakai speeder note ini terlihat ya statusnya aktif kita tekan untuk detail Oke disini terlihat penjelasannya status aktif maksimal delegasi total delegasi live delegasi saya let's check dan ini alamat address nya dan prianya sudah terlihat dan ini ini rewardnya grafiknya kita coba untuk delegasikan untuk penambangan lebih lanjut tekan delegasi nah kita masukkan tapi terlebih dahulu kita lihat dulu untuk maledanya ya biar tahu perbedaannya kita masuk ke dompet saat ini untuk tbc saya kondisi 1,99 ya terlihat ini 1,99 dan ini 0 total dan untuk satoshi usd nya 468 sekian-sekian oke kita langsung aja ke brosul dulu masuk ke halaman delegasi tadi satoshi nah ini untuk maksimum depositnya sampai 6 koma sekian-sekian terlihat oke saya akan total deposit untuk satu saja akan saya delegasikan Oke kita tekan delegat dari transaksi nah ini sudah masuk setelah ini kita tinggal konfirmasi saja kita tekan atau dilihat data jika boleh Oke saya lihat data dulu Oke kembali data dikaitkan dengan transaksi ini Oke Oke totalnya nanti 1,00026 dbtcf Oke untuk untuk eti eti estimasinya 0,00026 dbtcf Oke langsung saja kita konfirmasi kita lihat eh transaksi tunggu dulu eh masih dalam proses nah ini sudah selesai transaksi Oke langkah selanjutnya setelah kita mendelekatorkan kita bisa mengklaim caranya kita masuk pada mystaking kita bisa mengklaim dengan masuk di mystaking ini mystaking ini kita tekan nah disinilah tempatnya untuk mengklaimkan dari validator ada satu validator tadi yang saya delegatorkan ini biar berjalan dulu ini baru saya eh delegatorkan jadi belum bisa untuk mendapatkan rewardnya poin jadi nanti tunggu beberapa hari atau dua hari dua hari kerja dua hari kerja akan saya klaim ya tempatnya di sini kita tinggal klaim saja nanti terlihat di sini berapa pendapatan kita dari satu dbtcs ini dalam validatornya nanti akan terlihat rewardnya disini nah tetap dua hari baru kita klaim nanti untuk stakingnya ini oke staking ini kondisi masih dalam berjalan asian dimulai jam 128 Mei eh tanggal 4 Oke masih berjalan Oke nanti kita klaim dua hari lagi saya akan mengklaimnya begini caranya untuk staking itu saja yang perlu anda ketahui Oke ikuti saja terus channel maspurnya agar tidak ketinggalan terhadap berupdate mengenai tutorial bagaimana cara mining di satoshi ini Oke terima kasih semoga bermanfaat nanti video selanjutnya akan saya jelaskan Bagaimana cara sweep dan untuk mengklaim ini saya akan beritahukan di video berikutnya